Intro Oke, kembali lagi kita di pembahasan tentang konselasi atau orasi bintang. Dan sekarang kita udah masuk di part yang ketiga. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung klik playlistnya di kolom deskripsi. Di part kedua kita udah ngebahas 10 orasi bintang mulai dari Botis sampai Cassiopee yang berdasarkan daftar International Astronomical Units. Nampaknya masih tersisa 70 orasi bintang lagi yang semakin menarik untuk kita pelajari. So di part ketiga kali ini kita akan ngebahas 10 orasi bintang selanjutnya tentang pola bentuknya, karakteristiknya, cara menemukannya, juga objek menarik yang dapat kalian amati pada orasi bintang itu. Langsung aja kita mulai, simak videonya sampai habis. Rasi bintang Centaurus Konselasi Centaurus terletak di belahan bumi selatan pada deklinasi minus 30 derajat hingga minus 65 derajat. Centaurus dapat kalian temukan hampir di sepanjang malam, tapi waktu yang paling terbaik untuk memperhatikannya pada rentang bulan April hingga Juli. Menjadi rasi bintang terbesar ke-9 di langit dan berjuluk The Centaur yang berarti setengah manusia, setengah kuda dalam mitologi Yunani. Rasi bintang yang berdekatan adalah Antlea, Kerina, Circinus, Crux, Hydra, Libra, Lupus, Muscha, dan Vela. Centaurus dikatalokan oleh astronom Yunani Ptolemeus pada abad kedua. Konstelasi ini berisi 2 dari 10 bintang paling terang di langit yaitu Alpha Centauri yang biasa disebut Rigil Cantaurus sebagai bintang paling terang ke-4 di langit malam. Dan Beta Centauri yang biasa disebut sebagai Hadar menjadi bintang paling terang ke-10 di langit malam. Juga bintang terang lainnya yang membantu pembentukan pola konstelasi ini yaitu Proxima Centauri, Menken, Muhlifane, dan Alnair. Cara mudah menemukan konstelasi ini, pertama kalian carilah 2 bintang paling terang yang berdampingan di arah selatan yaitu Alpha Centauri dan Beta Centauri. Maka kalian telah menemukan konstelasi Centaurus. Beberapa objek terkenal yang dapat kalian amati di rasi bintang ini yaitu Galaksi Centaurus A atau NGC 5128. Kemudian ada Omega Centauri, Nebula NGC 3918, dan Nebula Boomerang. Ada 3 hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini yaitu Centauri Alpha, Centauri Omicron, dan Centauri Theta. Rasi bintang Cepius Terletak di belahan bumi utara pada deklinasi plus 55 derajat hingga plus 90 derajat. Waktu terbaik untuk mengamatinya sekitar bulan Juli hingga Oktober. Memiliki julukan The King atau Sang Raja dan menepati posisi ke-27 untuk ukurannya di langit malam. Berdekatan dengan Camelopardalis, Cassiopei, Cygnus, Draco, Laserta, dan Ursa Minor. Cepius dikatalokan oleh astronom Yunani Petolomeus pada abad ke-2. Rasi bintang ini adalah rumah bagi Vivi Sefei dan Musefei yang masuk ke dalam jajaran bintang paling cemerlang di galaksi Bimasakti. Namun karena jaraknya yang terbilang jauh dari bumi, membuat cahayanya nampak tidak terlalu terang di langit malam. Bintang paling terangnya di konselasi ini adalah Alderamin, Alvirg, Delta Sefei, dan Alrai. Cara menemukannya, carilah bintang Alderamin yang terang pada pandangan rendah. Yang jika kalian perhatikan tepat di atas Alderamin, ada bintang Deneb dari konselasi Cygnus. Kemudian kalian carilah bintang cukup terang lainnya di bawah Alderamin yaitu Alvirg dan Alrai atau Erai. Tarik garis ketiganya, maka kalian sudah menemukan Sipius. Berisikan objek terkenal seperti Nebula Iris dan galaksi NGC 6946. Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan konselasi ini. Rasi bintang Cetus Rasi bintang ini terletak di belahan langit selatan pada deklinasi plus 10 derajat hingga minus 25 derajat. Rasi bintang ini tepat berada di tengah Katulistiwa di mana beberapa bintangnya masuk di belahan bumi utara pada deklinasi plus 10 derajat. Menjadi rasi bintang terbesar keempat di langit malam dan mendapatkan julukan The Sea Monster atau Monster Laut. Waktu terbaik untuk mengamatinya pada rentang bulan Oktober hingga Januari. Bertangga dengan konselasi Aquarius, Aries, Eridanus, Fornax, Pisces, Skulptor, dan Taurus. Cetus dikatalogkan oleh astronom asal Yunani Ptolemius pada abad kedua. Deneb Kaitos, Menkar, Myra, dan Tau Seti menjadi bintang paling terang di konselasi Cetus. Cara menemukannya carilah bintang Deneb Kaitos dan Menkar yang terang tepat di Katulistiwa langit dan saling berjauhan. Di antara mereka terdapat sekitar 7 bintang yang terlihat samar. Jika mendapatinya, cobalah rangkai bintang tersebut sesuai dengan pola konselasi ini. Cetus menjadi salah satu konselasi favorit para astrofotografi untuk berburu objek-objek cantik di langit. Beberapa objek terkenal di antaranya adalah Galaksi Messier 77, Galaksi NGC 1073, Galaksi NGC 17, Galaksi NGC 247, dan masih banyak lagi. Ada tiga hujan meteor yang terkait dengan Cetus yaitu Cetis Oktober, Cetis Eta, dan Cetis Omikron. Rasi Bintang Chameleon Rasi Bintang Chameleon terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 70 derajat hingga minus 90 derajat. Waktu paling optimal mengamatinya pada rentang bulan Januari hingga April. Menjadi rasi bintang paling kecil ke 10 di langit sehingga cukup sulit untuk menemukannya. Berjuluk The Chameleon yang berarti bunglon dan bertetangga dengan Apis, Carina, Mensa, Musca, Octan, dan Volan. Pertama kali diciptakan oleh astronom Belanda Petrus Plansius menggunakan hasil pengamatan navigator dari Belanda, Peter Dixon, Kaiser, dan Frederick de Hortman pada abad ke-16. Bintang paling terang di rasi ini adalah Alpha Chameleontis, Beta Chameleontis, Delta Chameleontis, dan Epsilon Chameleontis. Cara menemukannya, temukanlah terlebih dahulu rasi bintang Crux yang sangat mudah dikenali karena bentuknya. Turunkan serendah-rendahnya pandangan kalian, kemudian cari 5 bintang yang terlihat di antara keramaian bintang tersebut untuk kemudian dihubungkan sesuai dengan pola konstelasi ini. Objek-objek langit dalam yang terkenal yaitu Nebula Planetary NGC 3195, Chameleon Cloud, dan Eta Chameleontis Cluster. Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini. Rasi bintang Sir Sinus Sir Sinus terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 55 derajat hingga minus 70 derajat. Waktu paling optimal mengamatinya pada bulan April hingga Juli. Menjadi konstelasi terkecil keempat di langit dan memiliki julukan The Compass, yang berarti kompas. Rasi bintang yang berdekatan yaitu Epis, Centaurus, Lopus, Muscha, Norma, dan Triangulum Australia. Sir Sinus dibuat dan dikatalokkan oleh astronom Perancis Nicolas Louis de la Chayle pada abad ke-18. Alpha Sir Sini, Beta Sir Sini, dan Gamma Sir Sini menjadi bintang yang paling dominan di konstelasi ini. Meskipun ukurannya kecil, rasi bintang ini cukup mudah ditemukan karena dia tepat berada di sebelah bintang Alpha Centauri yang sangat terang di langit selatan. Setelah menemukan Alpha Centauri, pandanglah sedikit ke barat untuk menangkai tiga bintang yang terlihat cukup terang di antara bintang samar lainnya. Sir Sinus mengandung objek keren yang bisa kalian amati menggunakan teleskop yaitu Galasi Sir Sinus, Pulsar PSR B150958, dan Nebula Planetary NGC 5315. Ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini yaitu Alpha Sir Sinus. Rasi bintang Kolumba. Konselasi ini terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 25 derajat hingga minus 45 derajat. Mendapat julukan The Dove yang berarti burung merpati dan menepati urutan ke-54 dalam segi ukurannya. Paling optimal untuk mengamatinya kisaran bulan Oktober hingga Januari. Berdekatan dengan Kelum, Kenis Major, Lepus, Pictor, dan Pupis. Kolumba diperkenalkan oleh astronom Belanda Petrus Plansius pada akhir abad ke-16. Bintang paling terangnya yaitu Parch, Wazen, Guzen al-Zaitun, dan Gamma Kolumba. Kalian dapat melihat Kolumba tepat di atas bintang Konopos yang dapat kalian temukan di arah selatan, kemudian temukan 3 bintang paling terang di antara kerumunan bintang yang terlihat, dan rangkailah pola dari konstelasi ini. Objek langit yang bisa kalian amati di konstelasi ini adalah NGC 1808, Galasi NGC 1792 Dan kugus bola NGC 1851 Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini. Rasi bintang Koma Berenisis Koma Berenisis terletak di belahan langit utara pada deklinasi plus 10 derajat hingga plus 35 derajat. Menjadi rasi ke-42 dalam ukurannya dan memiliki julukan The Berenisis Hair yang berarti rambutnya Berenis. Berenis sendiri merupakan Ratu Mesir pada abad ke-1. Kalian dapat mengamatinya dengan optimal pada rentang bulan April hingga Juli. Bertetangga dengan Botis, Canis Venetezi, Leo, Ursa Major, dan Virgo. Kasper Vopel dan Tycho Brahe yang mengkatalokannya ke dalam daftar rasi bintang ini pada tahun 1600-an. Terdapat 3 bintang paling terangnya yaitu Diadem, Beta Komae Berenisis, dan Gamma Komae Berenisis. Cara menemukannya, carilah bintang Arcturus yang terang di langit utara. Geser sedikit ke arah timur, tepat di sebelahnya carilah 3 bintang samar yang sedikit lebih terang dibandingkan kerumunan bintang lainnya. Konselasi ini menjadi salah satu konselasi favorit para astrofotografer karena banyaknya objek keren dan cantik yang dapat diamati. Beberapa diantaranya yaitu Galaksi Black Eye, Galaksi Needle, Galaksi Messier 88, Galaksi Messier 99, Galaksi Messier 100, Koma Star Cluster, dan gugus Galaksi Virgo bagian utara. Ada satu hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini yaitu Berenisis Koma. Rasi Bintang Corona Australis Konstelasi ini terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 35 derajat hingga minus 50 derajat. Menjadi rasi bintang terkecil ke sembilan di langit dan cukup sulit ditemukan karena terlihat samar. Waktu terbaik untuk mengamatinya pada rentang bulan April hingga Juli dan mendapat julukan The Southern Crown yang berarti mahkota selatan. Rasi bintang yang berdekatan adalah Ara, Sagittarius, Scorpius, dan Teleskopium. Corona Australis pertama kali dikatalogkan oleh astronom Yunani Petolomeus pada abad kedua. Alpeca Meridiana dan Beta Corona Australis menjadi bintang paling terang di konstelasi ini. Jika kalian berhasil menemukan konstelasi Sagittarius, cobalah geser pandangan kalian sedikit ke bawahnya dan cobalah rangkai pola dari konstelasi Corona Australis. Objek langit yang paling terkenal di rasi bintang ini adalah Nebula Corona Australis dan Cluster Coronet. Ada satu hujan meteor yang terkait dengan konstelasi ini yaitu Austerite Corona. Rasi bintang Corona Borealis Corona Borealis menjadi rasi bintang di utara pada deklinasi plus 20 derajat hingga plus 40 derajat. Berjuluk The Northern Crown yang berarti mahkota utara dan menempati urutan ke-73 dari segi ukurannya. Paling baik mengamatinya pada rentang bulan April hingga Juli dan berdekatan dengan konstelasi Botis, Hercules, dan Serpent Skeput. Rasi bintang ini pertama kali dikatalogkan oleh astronom Yunani Petolomeus pada abad kedua. Meskipun kecil, tapi rasi bintang ini memiliki 4 bintang terang yang membuatnya mudah ditemukan, yaitu bintang Alpecha, Nusakan, Gamma Corona Borealis, dan Zeta Corona Borealis. Ketika kalian menemukan bintang Arcturus di langit utara, geserlah pandangan kalian ke arah barat, dan cobalah rangkai polanya dari bintang yang kalian temukan. Pengamatan lebih dalam di konstelasi ini bisa menemukan gugus galaksi Corona Borealis yang berisikan lebih dari 400 galaksi. Tidak ada hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini. Rasi bintang Corvus Berada di belahan langit selatan pada deklinasi minus 10 derajat hingga minus 30 derajat, menepati urutan ke-70 untuk ukurannya, dan mendapatkan julukan The Crow yang berarti burung gagak. Waktu paling optimal untuk mengamatinya pada kisaran bulan April hingga Juli dan bertetangga dengan rasi bintang Crater, Hydra, dan Virgo. Pertama kali dikatalokan oleh astronom Yunani Ptolomeus pada abad kedua. Lima bintang paling terangnya yaitu Kras, Algorab, Gienah, Minkar, dan Alciba. Cara menemukannya, carilah bintang Spica yang terang di katulistiwa dari konstelasi Virgo. Tepat di sebelahnya, kalian akan menemukan empat bintang terang yang jika kalian tarik garis akan membentuk seperti trapezium. Objek terkenal yang dapat kalian amati di konstelasi ini yaitu Galaksi Antena dan Nebula NGC-4361. Terdapat satu hujan meteor yang terkait dengan rasi bintang ini, yaitu The Corvids. Nah, mungkin kita cukupkan dulu untuk pembahasan rasi bintang di part 3 kali ini. Jika masih ada yang kesulitan menentukan letak dan karakteristik dari rasi bintang yang ingin kalian amati, saya sarankan gunakanlah aplikasi SkyMap yang mudah digunakan. Semoga ini menambah pengetahuan kalian seputar Astromi, dan menambah daftar aktivitas positif dengan mengamati langit. Jadi, terima kasih karena sudah menonton video dari Hanif Astronomi sampai habis. Semoga bisa menambah wawasan kalian seputar Astronomi. Jangan lupa klik tombol like, lalu klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang. Dan juga klik tombol loncengnya, agar kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru seputar Astronomi. Nantikan video selanjutnya, see you in space! Terima kasih telah menonton!